Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu ditemukan tewas dalam kondisi tergantung di ruangan tempat usahanya. Hingga kini polisi masih menyelidiki kematian anggota Dewan dari Partai Nasdem tersebut. Suasana duka menyelimuti keluarga Sandy Pratama Putra, anggota DPRD Partai Nasdem Kota Batu, yang ditemukan tewas dalam kondisi menggantung minggu pagi. Isak tangis keluarga serta kerabat pecah saat jenazah dibawa menuju pemakaman di pemakaman Ngagli Kota Batu. Sandy ditemukan tewas di tempat usahanya yang terletak di Jalan Raya Telekung, Jurnal Jawa, Kota Batu. Menurut petugas, Sandy ditemukan tewas oleh karyawannya yang hendak bekerja. Namun saat masuk ke dalam tuku, ia terkejut saat mendapati korban sudah tewas menggantung di suatu tas tali yang diikatkan di salah satu ruangan produksi. Petugas yang melakukan olah TKP tidak menemukan adanya luka pada bagian tubuhnya. Hingga kini, petugas masih terus melakukan penyelidikan 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 pasti kematian korban. Pada saat ditemukan oleh karyawannya, sudah di dalam posisi. Di ruang apa dan? Ada di dalam tokonya. Ruang kerja ya? Meninggal dunianya itu bagaimana? Gantung diri atau bagaimana? Sementara memang hasil visum yang dilakukan oleh dokter memang kekibat daripada penyelidikan. Karena jelas ada gigitan lidah dan ada luarnya sperma. Di lingkungan tempat tinggalnya, Sandy dikenal sebagai sosok yang pendiam dan baik. Dirinya meninggalkan dua orang anak dan seorang istri. Tutu Sugiyarto melaporkan untuk NET.